Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara pengendalian serangga hama itu masih menjadi topik yang paling banyak didiskusikan Ya saking banyaknya faktor-faktor yang menentukan keberhasilan upaya tersebut Nah sebenarnya ada satu prinsip yang jika kita terapkan dengan baik Maka hasil upaya pengendalian ini akan memuaskan Yaitu mengenali musuh kita Ya, anggap saja bahwa serangga hama itu adalah musuh bersama kita Misalnya begini teman-teman Masing-masing jenis hama, sama dengan makhluk yang lain itu mempunyai cara hidup yang unik Misalkan saja adalah cara makan mereka Apakah mereka itu menghisap cairan atau merobek dan mengunyah daun Apakah mereka itu meletakkan telur di tanah atau di dalam jaringan tumbuhan Apakah mereka itu memiliki jumlah inah yang terbatas atau banyak dan masih banyak ciri-ciri yang lain Jadi berdasarkan pengetahuan tadi Kita jadi tahu tahap-tahap hidup yang paling lemah dari hama Dan tahap itulah yang kita sasak Agar lebih jelas saya akan menggunakan dua jenis serangga hama Yaitu warung batang coklat dan lalat buah yang berbeda ciri biologinya Kita bahas dulu ciri biologi dari dua serangga ini Saya akan menggunakan parameter kisaran inang Ya kemudian jenis pakan apakah mereka itu makan jaringan atau menghisap cairan tanaman Kemudian metamorfosisnya itu sempurna atau sederhana Dan kemampuan terbang atau bergerak Untuk membedakan ciri biologi dari kedua serangga tersebut Pertama kita bahas dulu warung batang coklat Sebagian ahli sepakat menyatakan bahwa inang warung batang coklat itu hanya satu Yaitu padi Meskipun ada yang menyatakan serangga ini memiliki inang alternatif Yaitu gulma, lersia, heksandra, dan beberapa jenis badi liar Warung coklat adalah serangga yang menghisap cairan fluim tumbuhan inangnya Baik ketika mereka itu masih menjadi nimfa atau setelah mereka dewasa Nah salah satu kesulitan serangga penghisap itu adalah kandungan nitrogen Yaitu senyawa yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup sebagai bahan untuk membuat protein Yang ada di dalam cairan Baik itu cairan fluim atau silim itu sangat rendah Dalam sebuah referensi yang ditulis oleh Madsen pada tahun 1980 Persentase nitrogen pada bagian tumbuhan itu berbeda-beda Nah dalam tulisan ini dia menyatakan bahwa kandungan nitrogen pada fluim itu kurang dari 1% Bahkan pada cairan silim lebih sedikit lagi Kira-kira kurang dari 0,1% Nah itulah sebabnya serangga penghisap itu membutuhkan waktu yang relatif lama Untuk mendapatkan nitrogen dalam jumlah yang cukup Nah waktu menghisap yang lama inilah yang membuat mereka itu berisiko untuk ditemukan oleh musuh alami Ya baik itu parasitoid atau predator Nah yang terakhir Orang coklat ini bukan peterbang yang hebat Dalam sebuah koloni Orang bersayap atau makroptera itu hanya akan terbentuk ketika populasinya sudah sangat padat Lalu individu bersayap ini akan terbang ke inang yang baru di dekatnya Artinya perpindahan orang ini hanya terjadi dalam jarak yang pendek Oke Orang coklat kita tinggal dulu Sekarang kita lihat pada lalat buah Saya pilihkan genus Pactrosera yang umum terdapat di Indonesia Secara umum lalat buah itu memiliki kemampuan terbang yang sangat baik Itulah sebabnya mereka dikategorikan sebagai organisme kosmopolitan Atau bisa ditemukan di banyak tempat Yang artinya itu mereka memiliki daya adaptasi terhadap habitat dan ketersediaan inang yang cukup baik Lalu inang lalat buah ini ternyata juga banyak Ini adalah daftar inang Pactrosera karambole yang dicantumkan di situs KB Nah kombinasi dari kemampuan terbang dan luasnya kisaran inang lalat buah ini Menyebabkan mereka punya kesempatan untuk memilih dan mendapatkan inang di banyak habitat yang beragam Inilah salah satu faktor pendukung yang menyebabkan lalat buah itu bisa ditemukan di mana-mana Kemudian ada hal menarik yang juga harus kita pahami dari peringkendupan lalat buah Meskipun yang berperan sebagai hama itu adalah larvanya Karena mereka makan dan merusak buah Tetapi yang menentukan tempat hidup si larva itu adalah induknya Induk yang akan mencari buah yang paling tepat dari sisi ketersediaan nutrisi Untuk bekal pertumbuhan dan perkembangan larvanya Baik, setelah kita pahami ciri biologi 2 serangga ini Sekarang mari kita coba untuk merancang dan memilih strategi dan teknik pengendalian yang terbaik Kita mulai dulu dengan warang batang coklat Secara teori, mengendalikan populasi warang coklat ini sebenarnya sederhana Karena serangga ini hanya makan pada padi Artinya, jika inang ini tidak ada, maka mereka juga tidak bisa makan Sehingga perkembangan populasinya itu menjadi terhambat Nah, salah satu teknik yang bisa digunakan itu adalah mengatur waktu tanam padi Misalnya, itu dengan merotasi tanaman padi dengan palawija Menggunakan pola padi-padi palawija Maka siklus hidup warang coklat ini dengan sendirinya akan terputus ketika padi itu diganti dengan palawija Nah, jika ingin lebih kuat lagi Maka musuh alami pun harus dilibatkan Dua jenis parasitoid telur warang Misalnya, oligosita dan anak rus Itu sering direkomendasikan untuk membunuh telur warang coklat Pertanyaannya adalah Bagaimana caranya agar mereka itu suka datang kelahan kita? Tidak mungkin kita mengandalkan parasitoid yang berukuran sangat kecil Itu untuk terbang kelahan kita dari tempat yang jauh Belum lagi jika hambusan angin itu cukup kuat Mereka tidak bakal sampai ke tujuannya Caranya, kita bisa menanam tumbuhan berbunga untuk memberi mereka serbuk sari dan nektar yang mereka sukai Maksudnya, kita memfasilitasi tempat tinggal dan pakan yang ada di dekat lahan kita Nah, jika mereka bisa berfungsi optimal dengan memangsasi warang Maka dampak penurunan populasi warang coklat itu akan sangat terasa Nah, kesimpulannya Kita menjaga agar ketersediaan pakan Yaitu padi terputus untuk sementara Sehingga mereka juga terputus dari penghasilan generasi baru Ditambah dengan penguatan tekanan dari musuh alami Hasilnya, itu kalau secara teori Itu mestinya bisa menurunkan populasi secara nyata Tapi, ternyata kejadian di lahan itu tidak sesederhana itu Sampai kini, nyatanya, warang batang coklat itu tetap saja menjadi hama penting yang katanya itu sulit dikendalikan Ya, mengapa demikian? Mari kita coba lihat faktor-faktor penyebabnya Kita mulai dulu dari ketersediaan pakan Padi biasanya ditanam 3 kelis tahun Secara monokultur Dan dalam luasan yang besar Itu artinya warang coklat tidak akan pernah kekurangan pakan Nah, sebagai tambahannya Petan itu sering memberikan pupuk nitrogen Atau urea dalam jumlah yang melebihi kebutuhan tanaman Akibatnya, tumbuhan itu akan tumbuh lebih cepat Artinya, warang coklat akan mendapatkan pakan cukup berkualitas Karena mengandung nitrogen dalam jumlah yang lebih banyak Ya, sehingga kemudian populasinya naik Nah, alasan berikutnya Penyemprotan pesticida Entah itu fungisida Insektisida atau herbisida itu masih cukup sering dilakukan Ini adalah racun yang mematikan organisme berguna Termasuk musuh alami warang coklat Misalnya, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Parasitoid telur warang coklat Yaitu Anagrus nilaparvatei Jenis musuh alami warang coklat yang paling potensial Tetapi juga sangat rentan terhadap semprotan pesticida Misalnya, jenis chlorpyrifos, imidacloprid, dan jenis-jenis yang lain Nah, dari fakta tersebut Maka faktor yang menghambat pertambahan populasi warang coklat Yaitu musuh alami itu sangat lemah Sementara faktor yang mendukung pertambahan populasinya Yaitu ketersediaan pakan jauh lebih kuat Ya wajar, kalau kemudian populasi binatang ini tetap tinggi Oke, sekarang kita beralih dulu ke lalat buah Pengendalian lalat buah itu lebih kompleks Karena kita harus memperhitungkan dua tahap hidup sekaligus Yaitu induknya dan larvanya Pertama kita perhitungkan dulu kemungkinan si lalat buah ini bertelur pada buah di lahan kita Karena dari sinilah kerusakan buah itu bermula Upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah mereka bertelur itu adalah dengan membungkus buah dengan plastik atau kertas Ini adalah cara yang mudah Meskipun tidak selalu berhasil Karena bisa jadi kita membungkus buah yang sebelumnya itu sudah diteluri oleh lalat Ya akhirnya kita tetap mendapatkan buah yang busuk Tetapi tidak apa-apa Kita tetap bisa melanjutkan upaya pengelolaan dengan mengumpulkan buah-buah yang sudah dibungkus Tetapi busuk tadi kemudian memusnahkannya Itu artinya sama saja dengan mencegah larva menjadi pupa dan lalat buah yang baru Kemudian kita mungkin saja melewatkan beberapa buah yang tidak dibungkus Mungkin karena letaknya itu tidak sanggup kita jangkau Bisa jadi buah-buah ini sudah diteluri oleh lalat buah Nah buah-buah ini kemudian akan membusuk dan akhirnya jatuh Nah pada kasus seperti ini kita bisa menjalankan skenario yang kedua Yaitu mengumpulkan semua buah busuk Baik yang masih ada di pohon atau sudah jatuh ke tanah Kemudian memusnahkannya Tapi teknik ini membutuhkan ketelatenan Karena kita harus mengusahakan agar tidak ada satupun buah busuk yang tidak kita musnahkan Jadi hasilnya akan maksimal jika kita bisa melakukan pengumpulan buah busuk ini Setiap hari Kemudian ada satu teknik tambahan yang cukup mudah dilakukan Yaitu dengan memasang perangkap paraferomon yang dikemas dalam bentuk perangkap lekat Atau perangkap stener yang lebih populer Tetapi satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa Masing-masing spesies lalat buah itu memiliki ketertarikan pada jenis paraferomon yang berbeda Jadi jangan sampai kita mencoba memperangkap bakterusera kukurbite yang menyerang tanaman solanase misalnya Itu dengan menggunakan perangkap methyl egenol Tidak akan bisa karena spesies ini tertarik pada kiulur Perangkap methyl egenol itu cocok untuk menarik spesies semacam bakterusera dorsalis dan bakterusera karambule Nah secara teori jika tiga teknik tadi dilakukan secara disiplin Maka tujuan kita untuk mengendalikan populasi lalat buah itu sebenarnya bisa tercapai dengan baik Nah meskipun begitu ada satu lagi faktor yang dianggap sebagai penentu keberhasilan pengendalian warng batang coklat dan lalat buah Selain teknik-teknik yang saya jelaskan di depan tadi Yaitu pengendalian berskala luas Yaitu pengendalian yang tidak hanya diterapkan pada satu dua lahan Tetapi pada hamparan di sebuah wilayah Yang bisa jadi sangat luas Dengan tanaman yang seragam Misalnya hamparan tanaman padi Atau hamparan kebun buah dan sayur yang berpotensi diganggu oleh lalat buah Jika teknik-teknik yang saya sebutkan di depan tadi tidak terlalu sulit dilaksanakan di lahan yang sempit Maka belum tentu mudah jika dilakukan pada skala hamparan Nah saya gambarkan seperti ini Kita lihat kasus warng coklat Meskipun mereka bukan serangga yang memiliki kemampuan terbang yang hebat Tetapi setidaknya mampu berpindah dari satu lahan ke lahan di sekitarnya Artinya apa? Jika di lahan kita sudah tidak ada lagi padi karena kebetulan sudah dipanen Maka mereka akan pergi ke lahan yang masih ditumbuhi padi Begitu seterusnya Pindah dari satu lahan ke lahan yang lain Terutama jika tanaman di wilayah tersebut tidak ditanam dan dipanen secara serempak Atau misalnya kita sudah menjalankan pengelolaan padi yang berimbang Yaitu menanam varitas tahan wareng Kemudian menggunakan pupuk nitrogen sesuai kebutuhan tanaman Mengurangi pemakaian pesticida Dan menanam tumbuhan refugia untuk rumah musuh alami Tetapi petani di lahan sebelah kita itu masih menggunakan pesticida secara masif Dan memberikan pupuk nitrogen yang cenderung berlebihan Maka ya upaya kita tidak akan menampakkan hasil yang optimal Karena ada limpahan hama dari luar lahan kita Nah pertimbangan pengendalian berskala luas ini bahkan bisa menjadi wajib dalam pengelolaan populasi lalat buah Karena mereka bisa berpindah-pindah dengan relatif mudah Disamping memang kisaran inangnya itu luas Maka kebutuhan untuk melakukan koordinasi pengendalian antar lahan buah atau sayur Yang menjadi inang lalat buah itu sangat penting Apalagi jika kita menemukan lebih dari satu spesies yang inangnya cukup banyak Misalkan kita menjumpai dua spesies lalat buah Yaitu Bactrosera cucurbite yang menyerang tanaman cucurbitase dan solanace Dan Bactrosera carambule yang menyerang banyak jenis tanaman buah di wilayah kita Maka kita bisa membayangkan kerepotan yang luar biasa untuk memerengi dua spesies tadi Oke akhirnya sampailah kita pada kesimpulan bahwa secara umum Keberhasilan pengendalian serangga hama Ya ini meskipun hanya diwakili oleh orang batang coklat dan lalat buah Ditentukan oleh yang pertama Itu memahami detil cara hidup masing-masing spesies Kemudian yang kedua Menentukan tahap hidup yang paling mudah diserang Dan yang ketiga Mengkoordinasikan teknik pengendalian tadi secara bersama-sama dengan petani Atau pihak lain di wilayah tersebut Agar keberhasilan pengendalian tersebut dapat dirasakan bersama Nah itulah bahasan singkat kita kali ini Semoga bisa menambah wawasan teman-teman Nah jika teman-teman itu masih memiliki pertanyaan atau keraguan pada bahasan tadi Silahkan tuliskan pada kolom komentar Jika kita anggap penting dan perlu bahasan yang lebih detail Maka kita akan bahas di video mendatang Akhirnya terima kasih sudah mempersamai saya pada tayangan kali ini Dan semoga bermanfaat Kita akan ketemu lagi pada video mendatang Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap bersemangat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh